Pemirsa Bank Indonesia BI mengajak para importir untuk bertransaksi menggunakan mata uang rupiah. Jika belum bisa, importir bisa menggunakan mata uang asing lainnya seperti Euro, Dollar Australia, maupun Dollar New Zealand. Deputi Gubernur BI Mirza Aditya Suara menyadari peralahan itu akan ditentang banyak pihak. Namun itu perlu dilakukan karena negara lain seperti India, Singapura, serta Thailand mampu melakukannya. Dengan menggunakan alternatif mata uang lainnya, pelemahan rupiah terhadap dolar bisa dikurangi. BI optimis tekanan terhadap nilai tukar rupiah akan berakhir dalam waktu dekat. Setelah The Fed menaikkan suku bunga acuannya, kejolak pasar akan meredah. Ya, itu menguat sebenarnya terhadap Oceania Dollar. Rupiah menguat terhadap Euro, ya menguat sekitar 1 persen, 2 persen. Menguat terhadap mata uangnya Swedia, mata uangnya Norwegia. Memang, jadi kalau kita ada perdagangan dengan Australia, kalau bisa dibayar dengan Australian Dollar, itu menguntungkan bagi importir Indonesia. Kalau kita import dari Eropa, bisa dibayar pakai Euro, maka akan menguntungkan bagi importir Indonesia. Jadi memang akan baik kalau di diversifikasi cara pembayaran import, ya. Tidak hanya dibayar dengan US Dollar, tapi bisa dibayar dengan Euro, bisa dibayar dengan Australian Dollar, bisa dibayar dengan New Zealand Dollar. Itu akan lebih baik sebenarnya bagi Indonesia dan bagi Indonesia.